Alhamdulillah wa syukurillah wa wa Allah wa 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 biath out Allah wa 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 ba Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Maskuriye, MSIE sekalah selaku rektor Universitas Suluri Malang Universitas Islam Malang kemudian yang kami hormati Al-Mukarram B.H. Jendul Arifin selaku Ketua Ma'arif, Pengurus Pusat Nadatul Ulama seluruh jajaran pimpinan Universitas Islam Malang mulai dari Rektor 1 sampai jajaran di bawah dan Bapak Moderator Pak Dian Hakim sekaligus seluruh panitia yang telah bertugas menjalankan aktivitas ini Bapak Ibu Kepala Sekolah Ma'arif mulai dari tingkat SD sampai SMA dan Bapak Ibu Guru yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya Alhamdulillah tadi sudah disampaikan khususnya oleh yang sangat saya hormati yaitu Ibu Dr. Sriwah Yuni beliau adalah pakar media pembelajaran, tadi sudah luar biasa beliau telah menyampaikan banyak sekali ilmu, mudah-mudahan bisa di-sharing file-nya nanti karena ini bermanfaat sekali buat kita semua jadi pada kesempatan kali ini saya mewakili Ibu Academy di Indonesia sebagai authorize partnernya Microsoft jadi kita memang fokus pelatihan dan fokus produknya memang produknya Microsoft dan Microsoft dari tahun ke tahun bahkan selama pandemi ini melakukan banyak inovasi dan terobosan untuk membantu dunia pendidikan dan bisnis agar bisa terbantu gitu ya izinkan saya untuk sharing materi karena waktu yang sangat terbatas tadi mohon maaf sempat lari karena gempa ya gempanya luar biasa besar saya kira tadi cuma gerak biasa gitu ya karena kebetulan di lantai dua ya ternyata ternyata saya di luar sudah rame orang ngumpul Alhamdulillah semoga semua selamat dan tidak terjadi semuanya amin 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 Bapak Ibu sekali lagi di awal ini kami ucapkan selamat kepada Unisma atas merayakan lusrum ke-8 milat yang ke-40 semoga terus jaya maju dan berkembang membawa kebaikan aswaja ke seluruh ekor dunia mencetak generasi mutakin seolah kalau Unisma maju tidak ada lagi terorisme karena mengajarkan toleransi dan cita damai oke baik Bapak Ibu sekalian sekilas kami tayangkan produknya Microsoft yang saat ini juga sedang terus dikembangkan ini adalah Microsoft Lens jadi kita sudah mengenal sekarang virtual reality dan augment bahasi reality jadi arah pengembangan teknologi Microsoft ke arah itu sekarang lagi berkembang pesat ada dua produknya pertama adalah Microsoft Lens jadi kita mengenal sebagai HoloLens dan Microsoft Lens jadi dia bentuk kacamata Bapak Ibu jadi bisa berkolaborasi dimanapun berada misalnya guru di rumah terus siswa di rumah atau guru di sekolah siswa di rumah tetap bisa berinteraksi secara virtual nah ini masih terus melakukan inovasi di Indonesia juga masih belum populer karena sekali lagi teknologi semacam ini juga harus didukung oleh teknologi yang lain seperti mobil tanpa awak Bapak Ibu sudah tahu ya pengembangannya dari Tesla jadi sudah tanpa supir mobil bisa jalan kalau di Indonesia dengan supir saja bisa tabrakan apalagi tanpa supir jadi masih terus dikembangkan dan ini menjadi sebuah kenisayaan bahwa Bapak Ibu teknologi yang semacam ini akan hadir di Indonesia dan kita harus mempersiapkan kompetensi kompetensi kita oke saya percepat Bapak Ibu ini sekilas saja ya produk-produk jadi dan ini realnya tapi realnya karena menggunakan kacamata yang disebut sebagai Microsoft HoloLens ya mungkin mudah-mudahan Unisma bisa jadi percontohan di awal ya karena amin 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 keren banget itu Pak Umar ini keren banget ini bismillah baik Bapak Ibu sekalian tadi sudah panjang lebar sudah diceritakan oleh Bu Dr. Siwahyuni tentang pembelajaran berfis saya tidak akan terlalu banyak mempas itu nanti kita sedikit praktek bagaimana menggunakan aplikasi yang ada di Microsoft apa itu aplikasinya nanti kita sama-sama pelajari ya Bapak Ibu oke nah ini pada intinya kata-kata Pak Rektor ini terus saya jadikan rujukan kalau memberi pelatihan ya itu tidak bisa tidak saat ini guru dituntut harus menguasai teknologi jadi teknologi ini kadang dimusuhi oleh beberapa guru gitu Bapak Ibu jadi giliran kepala sekolah mengadakan pelatihan IT wah banyak guru-guru yang tidak antusias karena dianggap secara mental block sudah terjadi misalnya IT itu sulit padahal sebenarnya IT itu mudah kalau kita tahu caranya Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Bu Dr. Sriwah Yuni bahwa video sekarang sudah banyak sekali di internet ada di ruang guru ada di smolek ada di Youtube dan masih banyak lagi yang lainnya sehingga Bapak Ibu itu bisa gunakan tinggal gimana cara ngeramunya sehingga sesuai dengan inginan Bapak Ibu ya pekerjaan ini tadi panjang lebar intinya adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistem jadi karena IT sekarang sudah tidak lagi sebagai platform tapi juga sudah masuk sebagai model sehingga Bapak Ibu sekalian memang tidak mau menguasai banyak lini dari teknologi ya apa saja nanti kita pelajari tentu saja untuk pembelajaran teknologi sebelum ini kita hanya butuh kelas laboratorium teknologi informasi bisa percepat saja ini kerangka roadmap penelitian berbasis IT yang saya rujuk dari Pusdiklan jadi pada intinya memang ada tiga hal yang dikembangkan sarana harus punya mendukung dalam pembelajaran materi harus disiapkan dengan matang jangan sampai media pembelajaran malah bikin diskonsepsi kemudian kompetensi juga harus harus jelas hasil yang mau diukur apa saja dan yang lainnya ya tadi sudah banyak disaringkan tadi oleh Ibu oke nah sekarang kalau di kita bicara model IT berarti harus ada platform e-learning kalau memang sekolah itu ingin punya platform e-learning itu akan bagus sekali atau ini juga bisa harus punya internet yang cepat karena kadang-kadang ini juga mengganggu secara teknis ini penting Bapak Ibu punya smartphone untuk merekam video misalnya Bapak Ibu ingin merekam media pembelajaran dalam bentuk video tentang hewan-hewan Bapak Ibu mau jalan-jalan ke batu ke catipak anak-anak kan nggak bisa Bapak Ibu rekam nah ini perlu smartphone jadi smartphone ini bisa rekaman audio bisa rekaman video kemudian aplikasi powerpoint nah jadi ini masuk powerpoint tadi udah disinggung ya sama Bu Dr. Sriwah Yuni jadi powerpoint ini Bapak Ibu kalau menguasai powerpoint sudah cukup sebenarnya untuk mempelajar untuk membuat media pembelajaran yang bagus saya sejak 2010 sering menjadi validator media untuk media pembelajaran kalau ada yang bikin dari powerpoint beberapa dosen banyak yang oh powerpoint banyak yang meremehkan powerpoint karena dianggap powerpoint itu ya gitu-gitu aja padahal sebenarnya Bapak Ibu powerpoint luar biasa hari kita sedikit praktek ya oke kita next kita percepat yang harus yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran berbasis IT jelas harus ada ya Bapak Ibu yang pertama kemampuan mengambil konten mengambil bahan pembelajaran tadi sudah disampaikan bahwa konten bisa dari internet bisa dibuat sendiri kalau Bapak Ibu pengen buat sendiri yang bisa direkam pakai video pakai HP sendiri tapi kalau Bapak Ibu nggak sempat atau nggak ada objek yang mau direkam bisa nyari di internet dalam bentuk animasi dan segala macam kemudian kemampuan yang harus dikuasai adalah videografi dan fotografi nah videografi dan fotografi ini ngedit video bagaimana ngedit fotografi bagaimana tadi sudah disampaikan tutorial photoshop kemudian nah Bapak Ibu untuk yang muda-muda saya sarankan belajar itu semua namun untuk Bapak Ibu yang masih awam belajar IT semua ini ada di powerpoint jadi Bapak Ibu bisa videografi bisa fotografi di powerpoint meskipun tidak secanggih yang tadi disebutkan kemudian menguasai aplikasi pembuatan media pembelajaran jadi Bapak Ibu aplikasi pembuatan media pembelajaran ini banyak-banyak yang pertama misalnya orang memakai macromedia flash yang dulu atau flash ya kemudian orang juga kadang pakai autoplay nah kami menyarankan Bapak Ibu pakai yang sudah ada di laptop Bapak Ibu yang powerpoint saja karena hasilnya juga sudah bagus ya oke baik menguasai dasar-dasar komputer jadi yang atas ini gak ada gunanya kalau Bapak Ibu gak menguasai dasar-dasar komputer kayak kemarin susahnya luar biasa kan buat beberapa Bapak Ibu guru karena ya masih belum menguasai dasar-dasar komputer ini penting sekali dan ternyata di pedesaan guru-guru Ma'arif ini banyak sekali PR ya bagaimana melatih dasar-dasar komputer khususnya guru SD ya kami pernah ke beberapa daerah di pedalaman di penajam pasar utara kemudian ditarakan itu guru-guru saya kaget ya guru-gurunya megangmos aja kesulitan lebih kecil lagi saya di Palang Surabaya masih ada juga guru SD nah ini ini yang PR kita semua dan Lisma tadi siap mendukung Bapak Ibu sekalian ya nah ini jadi tema saya nanti jadi di PowerPoint itu fungsi media kayaknya perlu sedikit singgung ya jadi memperlihatkan menjelaskan konsep yang abstract menjadi konkret jadi Bapak Ibu sudah gak perlu lagi hadirkan yang jadi menjelaskan sistem pernafasan gak bisa kelihatan karena ada darah ada di dalam dan lain-lain sekarang sudah ada animasi banyak sekali di UT internet di Youtube dan lain-lain nah itu sebagai konten Bapak Ibu buat yang IPA ya kemudian menghadirkan media nyata yang berbahaya atau sulit terjangkau misalnya ingin menceritakan tentang kehidupan harimau ya kan gak perlu hadirkan harimau gitu ya cukup cukup videonya dan lain-lain nah itu media ya Bapak Ibu terus media utama mendukung e-learning jadi Bapak Ibu saya pernah ikut seminar di Jakarta tentang e-learning dan online learning ini ternyata beda ya Bu e-learning ini memang yang dikatakan oleh kementerian pendidikan karena dia sistemnya terstruktur secara kurikulum sekolah punya bank soal sekolah punya bank materi dan seterusnya nah ternyata pada faktanya banyak yang salah kata belajar dengan zoom seperti ini sudah disebut sebagai e-learning ternyata ini masuk kategori online learning asinkron ya eh sinkron ya online learning sinkron karena secara langsung kita berinteraksi seperti ini sedangkan e-learning itu bisa mewadahi sinkron dan asinkron tadi sudah dijelasin jadi video guru yang rekaman bisa ditayangkan siswa bisa menyaksikan itu dimanapun kapanpun mengerjakan soal-soal kemudian Bapak Ibu sekalian inventarisasi materi jadi dengan ada media pembelajaran Bapak Ibu buatnya hanya sekali kan misalnya satu KD gitu ya itu bikinnya sekali aja tahun depan ngajar atau ngajar di kelas lain materi itu dipakai lagi nah itu keunggulan dari media pembelajaran berbasis IT beda dengan kita menghadirkan tumbuh-tumbuhan misalnya media tumbuh-tumbuhan kalau bawa ke kelas ya memang bagus tapi setiap ngajar tumbuhan itu harus kita ambil terus terus menerus ya itu sebagai contoh ya tapi langkah baiknya memang mengkolaborasikan IT dengan yang asli ya karena bagaimanapun daya ingatnya ini akan jauh lebih bagus nah ini adalah pertanyaan kenapa powerpoint sebenarnya udah dijauh semua sebenarnya oleh dokter Sri Wahyuni tadi ya beliau udah nyampaikan bahwa bisa buat desain grafis atau edit foto bikin poster jadi Bapak Ibu kalau bikin poster seperti gambar yang di bawah ini ini powerpoint 100% ya jadi kita nggak pakai photoshop nggak pakai korel nggak pakai ini ya jadi ini adalah powerpoint jadi sekolah bikin spanduk dari powerpoint itu bisa tapi strateginya harus menaikkan resolusi karena kalau ukurannya agak besar dia pecah tapi kalau hanya untuk poster di media sosial powerpoint itu sudah sangat cukup ya oke nah ini sebenarnya masuk dalam edit foto bikin poster kita praktekin bagaimana caranya sedikit Bapak Ibu ya mohon perhatiannya ini kita sedikit bagaimana melakukan videografi di powerpoint powerpoint ketika melakukan fotografi mohon maaf kita edit foto berarti foto harus kita ambil dulu sebagai simulasi kita cari foto di laptop kita ya saya pingin Bapak Ibu sebenarnya semua praktek ya karena terbatasan nanti file-nya bisa di copy ya atau rekamannya dari Panitia bisa diminta link Youtubenya ya ini akan di upload di Unisma ya nah ini misalnya contohnya ya ini foto biasanya foto semacam ini kita mau ngambil cuma gambar orangnya saja mau hilang backgroundnya karena gampang sekali Bapak Ibu tinggal di klik fotonya klik dua kali atau klik foto sekali atau format kemudian disini ada remove background ya jadi remove background ini adalah untuk menghilangkan background foto yang mau kita hilangkan biasanya kita pakai photoshop ya atau kita biasanya pakai korel gitu ya atau pakai yang aplikasi hp juga banyak ini di powerpoint ada remove background caranya klik nah nanti fotonya ada dua warna warna ungu kalau di laptop saya warna ungu ya maaf kalau ada perubahan warna di laptop Bapak Ibu kemudian ada yang warna putih nah warna ungu ini adalah warna yang akan terpotong sedangkan warna putih ini warna yang akan muncul sehingga kita kita pingin gambar yang mau kita ambil harus warna putih nah disini sudah fiturnya Bapak Ibu nah fitur yang yang hijau ini plus ini kalau di klik ini untuk menghilangkan warna ungu artinya kita ingin gambar tersebut tidak terpotong yang hijau ini berarti kita tinggal diarsir di foto ini yang warna ungu nah ini perlu kesabaran Bapak Ibu ya nah ini sudah terpotong juga nih padahal jadi perlu kesabaran yang diarsir yang ungu yang ada di bajunya ya Bapak Ibu ya oke ini perlu kesabaran ya satu diarsir aja yang warna ungu ya baik ini dinikmati sebenarnya karena aktivitas ini sebenarnya mengasihkan ya kalau dinikmati oke ya ini tinggal kalau yang warna merah ini adalah untuk menghilangkan warna putih jadi warna ungu artinya warna putih ini kan harusnya kan tidak terpotong tapi karena kita pingin ada bagian yang harusnya terpotong label terpotong kita pakai warna merah ini oke ya ini kita tulangi lagi ini bisa dilakukan Bapak Ibu dan perlu proses waktu beberapa menit ya karena kita ini adalah simulasi jadi nanti kita bisa lihat hasilnya seperti ini jadi foto ini Bapak Ibu sudah bisa digunakan tinggal Bapak Ibu haluskan ya dengan cara tadi tinggal Bapak Ibu misalnya mau ngasih background tinggal ambil gambar kemudian Bapak Ibu ngambil background di gambar yang lain misalnya punya Unisma ini ya nah pasarnya Unisma ini kemudian klik di belakangnya oke ini bisa disini ya misalnya atau sampingnya ya tinggal diputar saja nah kali geser saja sebenarnya pakai shift ya biar tidak punya nah sebagai contoh Bapak Ibu ya ini contoh kita ngelola foto kemudian foto dikasih ganti warna bisa bisa tinggal di klik fotonya Bapak Ibu di format sudah ada ya di atas ini ada format disini pilihannya ada warna ya warna ini untuk ganti misalnya kita mau ganti warna ungu ya kita mau mau ganti warna terserah kita disini ada pilihannya banyak sekali jadi di powerpoint bisa untuk ganti warna gambar ya kemudian di powerpoint juga bisa apa saja bisa kasih frame nah disini banyak ya nah ini sekali lagi fiturnya banyak sekali yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membantu media pembelajaran bikin poster ataupun video oke kemudian apalagi di foto sepertinya seperti itu ya kalau untuk poster Bapak Ibu cara termudah bikin poster di powerpoint adalah nyari contoh poster yang ada di internet kemudian di triu plug misalnya poster ini ya ini saya yakin bikin powerpoint ini mudah sekali kalau pakai powerpoint tinggal kita contoh ini misalnya Bapak Ibu insert Bapak Ibu nyari kotak yang sama seperti yang disini ini berarti disave kalau Bapak Ibu tidak ingin capek nyari kotaknya ini Bapak Ibu bisa bikin sendiri caranya dengan pilih lain kemudian Bapak Ibu klik ini reform save ini klik Bapak Ibu tinggal ikuti gambarnya kotak ini misalnya ini gambar satu-satu ya nah jadi tidak perlu lagi nyari kotak yang sama tinggal dibikin sendiri seperti ini nah Bapak Ibu di powerpoint juga bisa meniru warna jadi Bapak Ibu tidak usah capek-capek menyamakan warna dengan ini karena di powerpoint sudah ada tinggal di save field di klik format save field jangan lupa di klik dulu gambar yang mau diwarnai kemudian format save field kemudian Bapak Ibu pilih aidropper aidropper ya di klik kemudian di klik warna yang mau kita tiru misalnya ini nah gitu ya sudah bisa ya oke mudah sekali jadi semua sudah memang mendukung untuk proses pembuatan media pembelajar misalnya Bapak Ibu ingin warna yang di belakangnya ini tinggal di di duplikat saja ctrl c ctrl v atau ctrl d juga sama tinggal Bapak Ibu samakan warnanya sama yang ini tinggal di klik gambarnya kemudian Bapak Ibu klik save field kemudian ambil aidropper di klik ini dosen-dosen UNISMA sudah pernah ikut pelatihan ini jadi insya Allah sudah di luar kepala ya dosen UNISMA luar biasa Bapak Ibu meskipun dosen tapi selalu semangat belajar tidak merasa lebih unggul daripada yang lain ini adalah kelebihan UNISMA yang bikin UNISMA terus maju oke seperti ini contohnya dan silahkan dilanjutkan Bapak Ibu ya oke tadi apa kelebihan powerpoint Bapak Ibu bisa apa namanya desain grafis kemudian di powerpoint juga bisa videograf Bapak Ibu video grafis ini untuk apa untuk edit video bikin video explainer video company profile video pembelajaran video apapun yang Bapak Ibu inginkan bahkan kita bisa bikin video seperti ruang guru dari powerpoint Bapak Ibu nah ini sebagai contoh ya ini adalah contoh video dari powerpoint nah ini sebenarnya ada suaranya ya saya hilangkan nah ini powerpoint ya Bapak Ibu kita perhatikan ini saya contoh barusan saya bikin baru-baru tadi langsung saya percepat nah Ibu mohon maaf fotonya belum diganti karena cepat-cepat nah oke itu powerpoint bisa buat video Bapak Ibu sebagai contoh gambar kucing nah ini ya ini di powerpoint kita bisa mengedit menghilangkan background gambar kucing ini sehingga jadi kucing seperti ini jadi ini ada dua kucing ya maaf kucingnya kita kalau Bapak Ibu perhatikan ya dua kucing ya kucing yang ini memang masih ada backgroundnya ya kita gak bisa kita mau ngilangin background ya di powerpoint sedangkan kucing yang ini sudah saya hilangkan backgroundnya sehingga kucing ini nanti sangat dibutuhkan untuk misalnya nempel di mana di background mana biasanya kalau ruang guru menghilangkan background video sangat diperlukan ketika guru ingin menayangkan videonya sambil menunjukkan background animasi materi yang ada di belakangnya gitu pakai powerpoint juga bisa tapi untuk ngilangin backgroundnya Bapak Ibu perlu aplikasi online ya nah aplikasi onlinenya namanya ini Bapak Ibu bisa bisa kelihatan ya www.unscreen.com ya www.unscreen.com ini untuk ngilangin background video animasi jadi ini video Bapak Ibu coba perhatikan cuman ini yang backgroundnya masih sudah dihilangkan ini yang masih ya syaratnya ketika Bapak Ibu ingin rekaman video sendiri dan mudah diedit adalah video belakangnya video itu kalau bisa harus yang warna hijau silahkan pakai kain atau tembok yang warna hijau sekolah mungkin ada bagian tembok yang ditakjau gitu ya atau di rumah gitu ya biasanya baik baik selain videografi videografi ini Bapak Ibu apa saja yang bisa dilakukan selain menghilangkan background ini saya hapus ya saya hapus kita ngambil video insert kemudian video Bapak Ibu masih terhubung dengan saya masih jelas nasib wah jelas Alhamdulillah ya ini hari Pak Omar kalau bicara saya desain gini nah ini ini adalah contoh video yang saya download dari Youtube saya ketika saya tayangkan video ini Bapak Ibu bisa perhatikan ada tulisan sebelum video yang kita gak butuh ya kita gak butuh sebenarnya kita hanya butuh gambar ini ya gambar monyet ini nah Bapak Ibu di powerpoint itu ada untuk memotong frame ya frame video bisa dipotong di powerpoint dengan cara Bapak Ibu klik kan biasanya video dari ruang guru video dari Youtube video dari yang kita ingin ngambil cuma bagian tertentu saja misalnya di tengahnya atau di akhirnya atau di depannya itu Bapak Ibu bisa tinggal edit aja videonya masukin powerpoint kemudian Bapak Ibu klik videonya kemudian playback ya nah disini Bapak Ibu ada pilihan frame video maksudnya memotong frame nya Bapak Ibu klik nah tinggal Bapak Ibu ambil bagian mana yang ingin diambil gitu ya katakanlah kita geser tinggal digeser aja yang mau diambil ya misalnya kita mau ngambil hanya bagian ini aja gambar monyet yang joget ini kemudian bagian belakang juga gak perlu nah kita kita majukan sampai hanya video monyet joget nah jadi hanya bagian yang diantara yang frame warna hijau ini ada layer ya warna hijau dan layer inilah yang akan muncul sedangkan di belakang-belakangnya ini terpotong tinggal di oke saja ini gampang sekali Bapak Ibu tinggal di geser-geser saja buat Bapak Ibu yang baru belajar pun bisa ya nah ini contoh videonya sudah hasil potongan ya baik seperti itu kemudian videografi apalagi bisa dilakukan di PowerPoint ada banyak Bapak Ibu ini waktu kita terbatas ya tidak bisa kita ceritakan semua yang jelas mau ganti warna silahkan Bapak Ibu edit aja di format ini ini kan ada format klik videonya terus format sini bisa ganti warna video ya misalnya ganti ciru ya ganti ungu ya terserah ya Bapak Ibu ya sini juga ganti cover cover video juga bisa kayak di Youtube ya kemudian video efek misalnya videonya mau dibuat ada tampilan animasinya apa namanya tampilan desain grafisnya yang sesuai pilihan Bapak Ibu yang ada di sini dan sebagainya ya ini contoh ya Bapak Ibu kemudian mendukung animasi dua dimensi dan tiga dimensi bayangkan Bapak Ibu sekarang PowerPoint juga sudah mendukung tiga dimensi ya animasi tiga dimensi jadi ini misalnya contoh animasi dua dimensi ya Bapak Ibu ya ini bikin poster dari PowerPoint nih ini dua dimensi oke ini dua dimensi ya biasanya buat iklan buat flyer gitu ya nah itu bisa terus ini yang tiga dimensi ya ini coba udah tiga dimensi ya tampilannya oke nah untuk tiga dimensi Bapak Ibu hanya mendukung PowerPoint 365 Office 365 sama Office 2019 nah Unisma itu sebagai universitas Islam ya yang menggunakan software original itu sudah menggunakan oke halo ya sudah menggunakan Microsoft PowerPoint ya Office 2019 jadi Bapak Ibu contoh insert tiga dimensinya ada di sini ikonnya tiga dimensinya ya jadi kalau Bapak Ibu yang masih pakai 2019 kebawah PowerPointnya belum mendukung animasi tiga dimensi jadi kalau untuk dosen-dosen Unisma silahkan tinggal minta ke bahasan ya tinggal menghubungi bahasan untuk minta software original 2019 ya oke kemudian yang terakhir Bapak Ibu di PowerPoint juga bisa buat kenapa PowerPoint ini mendukung sekali karena user pendeli hampir semua laptop Bapak Ibu punya PowerPoint gitu ya dan PowerPoint itu juga mendukung Microsoft Visual Studio apa itu oke jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu ya ada storyboard ini yang original ini mudah ini ya nanti kali install ya storyboarding ini nanti berisi icon-icon yang kita inginkan untuk desain tampilan seperti foto kemudian ikon yang lain-lain kita munculkan storyboard shape-nya bagi contoh Bapak Ibu salam apa oh iya sudah salam masih loading ya jadi dengan storyboarding ini nanti Bapak Ibu ada file-file yang bisa muncul di sini dan salah satu hal yang penting bahwa untuk storyboarding ini lebih mendukung di original yang pertama yang kedua itu lebih cepat lebih bagusnya adalah ketika Bapak Ibu punya laptop minimal RAM-nya 4 kalau RAM 2 sudah mulai agak ini agak jarang laptop yang RAM 2 ya bagi yang Bapak Ibu punya RAM 2 bisa ditapas jadi 4 supaya penggunaannya lebih mudah ini sudah ada gambar-gambar Bapak Ibu yang Bapak Ibu butuhkan misalnya gambar apa yang butuhkan ada gambar orang gambar elemen animasi gambar shape ya Bapak Ibu ini tinggal dipilih misalnya gambar apa ini nah ini mari tinggal digeser ke sini sekali lagi ini dia muncul misalnya kalau di ruang guru biasanya menggunakan storyboarding ini kenapa karena ya membutuhkan animasi-animasi kartun gambar-gambar kartun dan ini sudah tersedia semua kenapa kalau di laptop Bapak Ibu tidak ada nah pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu sudah menggunakan Microsoft Office original atau masih menggunakan bajakan kalau masih menggunakan bajakan untuk Ma'arif bisa menghubungi Unisma bagaimana caranya jadi banyak sekali ini gambar-gambarnya tinggal dipakai yang Bapak Ibu yang mungkin demikian dari saya semoga saya sampaikan dengan apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini saat ini mudah-mudahan bermanfaat meskipun sedikit semoga bisa di lain waktu kita bersama Unisma bisa menyelenggarakan untuk Ma'arif untuk program pembuatan media pembelajaran buat guru apalagi tadi Pak Rektor juga sudah menyampaikan bahwa Unisma siap men-support Ma'arif dengan konsep pemberdayaan salah satunya adalah pembuatan media pembelajaran dari powerpoint-nya untuk kebaktuan saya serahkan moderator moderator